Bintang Timnas Indonesia Witan Sulaiman dipastikan akan terus melanjutkan karir di Eropa setelah didepak Leccea Gedang. Kepastian itu disampaikan agen Witan Sulaiman Dusan Bogdanovic. Witan Sulaiman saat ini berstatus tanpa klub setelah dilepas Leccea Gedang. Kontrak Witan Sulaiman di Leccea Gedang sejatinya masih tersisa satu tahun sampai akhir musim 2022-2023. Namun Leccea Gedang memilih memutus kontrak Witan Sulaiman. Hal itu disampaikan Leccea Gedang pada selasa 26 Juli 2022. Dalam rilis resminya, Leccea Gedang menyatakan keputusan mengakhiri kontrak lebih cepat adalah kesepakatan bersama dengan Witan. Pabrik sepak bola Indonesia tentu bertanya-tanya bagaimana kelanjutan karir Witan Sulaiman setelah dilepas Leccea Gedang. Terkait hal itu, Dusan Bogdanovic berani menjamin Witan akan tetap melanjutkan karir di Eropa. Witan Sulaiman sejauh ini sudah pernah membela tiga klub Eropa. Cerita Witan di Eropa dimulai ketika bergabung dengan tim kasta teratas Liga Serbia, Reddick Surdu Liga pada Februari 2020. Bersama Rengnik, Witan tercatat mendapatkan kesempatan tampil lima kali dengan satu di antaranya sebagai starter. Pemain asal Sulawesi Tengah itu kemudian hijrak ke Polandia dan bergabung dengan Leccea Gedang pada awal musim 2021-2022. Awal karir Witan di Leccea Gedang tidak berjalan baik karena tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain. Witan dipinjamkan Leccea Gedang ke FK Senika pada Januari 2022. Proses adaptasi Witan di FK Senika terbilang mulus karena mendapatkan kesempatan bermain bersama bintang timnas Indonesia lainnya Egy Maulana Fikri. Bersama FK Senika, Witan Sulaiman tercatat sukses mencetak 4 gol dan 1 asis dari total 12 penampilan di semua kompetisi. Witan pada akhirnya dilepas oleh Leccea Gedang tak lama setelah kembali dari FK Senika. Sama seperti Witan, Egy Maulana Fikri saat ini juga berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh FK Senika. Krisis keuangan menjadi salah satu penyebab FK Senika melepas Egy Maulana Fikri dan mengembalikan Witan Sulaiman ke Leccea Gedang. Terima kasih telah menonton!